Pada demplot ini, untuk pemupukan, kita menggunakan dua pendekatan. Pertama, kita melakukan pemupukan secara langsung. Kedua, melalui vertigasi. Dan vertigasi ini, kita menggunakan host sprayer yang kita install tersebut. Vertigasi ini mampu menghemat penggunaan tenaga kerja. Jadi, kita berharap teknologi hemat air ini menjadi percontohan dalam pengembangan tanaman jagung di lahan pasir seperti ini, utamanya pada saat musim kemarau. Tanah di sini itu termasuk marginal dengan diketahui bahwa tanahnya di dominan pasir, dengan kadar harap yang sangat minimalis, sehingga tahap pertama untuk perbaikan tanah adalah menambahkan baik media tanam, dolomit, pupuk, kandang, maupun bahan organik lainnya. Jadi, sifatnya adalah pengkaya adu perbaikan tanahnya. Setelah dilakukan perbaikan tanah atau media tanamnya, kemudian baru masuk di sini pupuk. Jadi, introduksi inovasi yang sudah kita berikan memang banyak sekali, tetapi pada musim berikutnya itu bisa dilakukan budidaya dengan penambahan yang tidak sebanyak pada musim pertama. Dan itu nanti akan menjadi paket rekomendasi yang bisa ditiru atau diimplementasikan oleh petani-petani yang mempunyai lahan atau tanah-tanah marginal. Jadi, lokasi ini bisa menjadi percontohan bagi tanah-tanah marginal yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Terima kasih telah menonton!